Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih 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 Proses hukum aja berarti ya aku, lebih mengikuti proses hukum aja berarti ya? Aku ikutin proses hukum aja lah, apa yang terbaik menurut aku mereka pasti lebih paham lah di dalam sana Apa yang adil buat aku, apa yang adil buat dia juga hukumannya Gak mau terlalu naro dendam banget juga di hati, nanti hidup aku jadi gak tenang-tenang juga kan Udah cape banget selama nantinya setahun ini gak bernafas dengan lega jadi lebih baik Jangan terlalu dipikirin banget, jadi biar gak terlalu sakit-sakit juga Gak bisa kerja nih Apa yang mau saya tanggapi? Menangkapi itu, manajer dari Buji sudah ditangkap Ya Alhamdulillah, saya merasa berterima kasih sekali kepada pihak pemerintah kemarahan Apa yang dilaporkan oleh anak saya atas perutiannya Itu sudah ditangkapi oleh Keperintah kemarahan, sudah bergerak cepat Sudah diproses dan orang tersebut sekarang sudah ditangkapi dengan saya, terima kasih Cukup keram juga gak sih Pak Haji? Hah? Dari Pak Haji sendiri cukup keram juga sih? Kalau kalian berbicara dengan saya, karena anak saya yang kena tentu saya sangat keram nih dengan persoalan ini Karena saya belum lama ini, saya kena sumasi juga saya oleh pihak dia Karena saya hanya menjawab, yang kalian tanyakan waktu itu ada wartawan datang ke rumah menanyakan sesuatu hal Yang menurut saya, pantas saya jawab, kemudian saya kena sumasi Nah akhirnya kasus ini berlanjut dan ternyata terbukti kan, dia sudah ditahan sekarang Pak Haji puas gak dengan hukuman yang didangkap sama ex-manager? Untuk hukuman berbicara puas, kita sebenarnya gak ingin juga kita memperbiaya Yang penting bagi kita sebenarnya dari awalnya niat kita, bagaimana uang kita itu, kerugian kita itu bisa diganti kepada dia Kita gak ingin juga kita sebenarnya membuat persoalan orang lain teraniaya oleh kita Tetapi kan karena dia sendiri yang berkuat menggelapkan uang kita Makanya kita tentu, jalan satu-satunya melapor kepada hukum Dan ternyata hukum berbicara dan dia ditahan Kita gak ada niat dari awal-awal untuk bagaimana orang ini bisa ditahan, gak ada Pak Haji puji, saya bertemu langsung gak baik? Saya sudah pernah bertemu langsung kepada dia Tidak 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 Kalau saya bertemu langsung seandainya saya bertemu langsung Ya saya Yang penting kerugian saya kembali Itu mau saya Tapi kalau dia gak ada niat untuk kembali ya itu hukum harus lanjutkan lah ke atas Saya gak mau juga, kalian tidak nyayanya Kalian punya keluarga, punya anak, punya orang tua Bagaimana bebannya kan Tapi kerugian kami kembalikan, kan itu juga persoal Terima kasih. 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 Terima kasih.